Halo conference, ada soal menarik nih, besar sudut BCD adalah, nah conference disini ada opsi yang kurang tepat ya, kita perbaiki A 60 derajat, B 90 derajat, C 110 derajat, dan D 180 derajat Kita tahu bahwa sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya Yang mana yang dimaksud dengan sudut BCD? Sudut BCD adalah sudut yang ini yang kita tandai dengan warna biru Kenapa? Karena terletak di antara perpotongan garis CD dengan garis CB di titik C Inilah yang dimaksud dengan sudut BCD Kemudian yang kita ketahui lagi adalah ciri-ciri khusus trapezium siku-siku Karena disini bentuknya adalah trapezium siku-siku Pertama, terdapat dua sudut siku-siku yang berdekatan Yaitu sudut BAD dengan sudut ADC, berarti besarnya 90 derajat Kemudian kita tahu bahwa jumlah sudut pada segi 4 yang beraturan ataupun tidak beraturan adalah 360 derajat Maka jika kita jumlahkan besar sudut dalam trapezium ini Maka sudut BAD ditambah dengan sudut ADC ditambah sudut ABC ditambah sudut BCD adalah 360 derajat BAD dengan ADC itu 90 derajat Maka 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah dengan sudut ABC Ini ya, 70 derajat ditambah dengan sudut BCD yang ditanyakan sama dengan 360 derajat 90 ditambah 90 adalah 180 Kemudian 180 ditambah dengan 70 adalah 0 tambah 0 8 tambah 7, 15 5 simpan di bawah, 1 simpan di atas 1 tambah 1 adalah 2 Jadi 250 Oke, 250 derajat ditambah dengan sudut BCD sama dengan 360 derajat Kedua ruas kita kurangi dengan 250 derajat 250 dikurangi dengan 250 adalah habis Tersisa sudut BCD sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 250 derajat Oke, 0 dikurangi 0 adalah 0 6 dikurangi 5 adalah 1 3 dikurangi 2 adalah 1 Jadi sudut BCD sama dengan 110 derajat Jadi jawaban yang tepat adalah C Yeay, selesai deh kofren tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!